Halo semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita iseng-iseng cuma mau menjawab pertanyaan intinya sebenarnya kita mau enggak bikin konten yang ini tapi karena banyak pertanyaan di kolom komentar ya sambil kita jel sambil kita kontenkan seperti ini ya jadi banyak yang bertanya di kolom komentar itu kalau HPnya itu baterainya boros tapi ngecasnya juga cepet itu kira-kira yang berusaha apanya sudah kita sudah kita ini jawab di kolom komentar di channel toseriesf juga udah kita jawab jadi untuk kasus yang seperti itu baterainya boros untuk pertama baterai boros itu kemungkinan ada ini ya kalau baterai boros itu ada banyak kemungkinan yang pertama baterainya itu sendiri yang bermasalah yang kedua ada jalur yang ngesot walaupun itu sedikit yang ketiga bisa dari kekuatan baterainya memang segitu maksudnya gini ya jadi ada baterai HP yang lama-lama itu kalau dibandingkan dengan yang sekarang kan MAH nya jauh ya MAH nya jauh jadi misalnya kalau dulu itu ada yang cuma 2500 mAh sekarang udah ke lima ribu kan dua kali lipat ya terus yang sering terjadi kira-kira berapa nah disini kalau baterai boros itu kalau di charge dia masih lama intinya di charge itu fullnya agak lama itu kemungkinan masih sanksi antara baterai sama komponen yang short jadi tapi kalau di kasus ini ini boros tapi di charge cepat jadi di charge itu naiknya cepat kemudian habisnya juga cepat itu udah hampir dapat dipastikan 95% itu baterainya ya jadi tinggal ganti baterai seperti ini dan cara gantinya pun mudah ini Xiaomi Redmi 4A ya cara gantinya cukup dibuka saja baut-baut yang ini yang ada disini ini memang dilihat dari fisik kalau kita udah ini ya udah kayak bisa dikatakan hafal ini baterainya bukan baterai ori jadi kita lihat fisik ini baterainya bukan baterai ori dan udah diganti jadi yang baterai kualitasnya yang rendah nah jadi ya wajar kalau ini keluhannya baterainya agak boros kemudian di charge juga cepat banget naiknya penuhnya cepat habisnya juga cepat jadi tinggal dibuka kemudian ini diangkat jadi kalau udah pernah diganti seperti ini lem ini udah nggak ada ya lem baterainya udah nggak ada jadi misalnya lepas pelan-pelan dari lemnya itu udah nggak bisa kita harus pakai bantuan pencongkelan untuk mencongkel baterai hati-hati kalau bisa jangan gunakan tool atau alat yang terbuat dari stainless ya karena baterainya ini mudah meletak biasanya oke kalau untuk baterai yang agak bagus 4A ya itu yang ini yang agak bagus yang biasanya ada stiker ininya ini harganya agak mahal tapi ini original ya dari salesnya pun kita dapat Rp100.000 kalau yang ini kalau yang ini kita dari sales Rp40.000 kalau yang baterai kualitas ini dan ini usernya minta yang kualitasnya bagus yang kualitas bagusnya itu kayak ini ini kita dari sales Rp100.000 harganya kemudian kalau untuk yang double power itu ada yang double power kayak gini ya lf biasanya live future nah ini ini 4A juga tapi untuk yang double power ini kualitas dengan yang ori itu hampir sama mirip tapi kalau saya kalau untuk dipakai sendiri lebih prefer yang ini yang original ini kita tinggal ganti ini sebenarnya dikasih double tip dulu biar lebih lengket ya kita ambil double tip dulu kita kasih double tip secukupnya aduk double tipnya jangan di fleksibel ya takutnya nanti kalau kita mau bongkar lagi seleksibelnya cacat kita pasang seperti ini sebelum ditutup semua jadi kita pastikan dulu kita coba nyala atau enggak disini udah nyala ya udah nyala udah oke jadi mungkin hanya itu aja ya video kita kali ini jadi intinya kita menjawab pertanyaan tentang masalah baterai yang kalau di charge itu nambahnya cepat tapi habisnya juga cepat itu kira-kira yang rusak apanya itu ya cukup baterainya aja ini 95% baterai masalahnya ya dan untuk cara menggantinya pun seperti ini oke lah jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata ya jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye 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 thank you thank you